Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi di hari Jumat yang bahagia dan ceria Di tanggal 26 Maret 2021 Ya tak lupa tak jemuh dan jengah Saya ingatkan bahwa kita harus selalu membiasakan untuk beriteriterasi Itu penting karena bisa menunjang wawasan dan juga keilmuan Untuk mengetahui isi dan juga manfaat dari buku yang dibaca maupun ditulis Ya sebelum kita memulai pelajaran hari ini Kita berdoa terlebih dahulu Apa yang kita pelajari benar-benar bermanfaat dan barokah Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islamidina Wabil muhammadin nabi ya warasullah Robbizidni ilma Warzuhni fahma Birrohmatika ya arhamarrohim Ya untuk pembelajaran dan juga materi bab hari ini Kita tetap mengenai tentang puisi rakyat Kalau kita kemarin dalam satu minggu sudah mempelajari tentang Arti dan juga bagian dari puisi rakyat Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang struktur dan kaedah kebahasaan dalam pantun, syair, serta gurindam Dan ketiga poin itu bisa digabung atau disimpulkan menjadi puisi rakyat Bahasa Indonesia di kelas 7 semester genap Tahun pembelajaran 2020-2021 Yaitu Jumat 26 Marep 2021 Yaitu tentang ikhtisar isi pantun, syair dan juga gurindam Nah untuk simpulan dari isi pantun Itu mempunyai tujuan dari isi pantun menyampaikan nasihat Jadi pantun itu berisikan nasihat Yang bisa disampaikan kepada pendengar Yang berupa ajaran atau ajakan Berupa rasa sayang Ataupun budi pekerti Nah budi pekerti ini berkaitan erat dengan moral dan juga kepentingan sosial Dan isi pantun itu dapat ditemukan pada larik ketiga dan keempat setiap barisnya Nah lalu untuk dari simpulan isi syair Itu dapat melalui baris dalam satu baid Nah isi syair dapat diketahui dari baris pertama hingga baris keempat Jadi baris pertama sampai keempat di setiap baidnya bisa ditempukan yaitu unsur simpulan dari syair Untuk yang ketiga yaitu simpulan isi gurindam Larik pertama dalam gurindam itu berisi masalah Nah sedangkan larik berikutnya yaitu yang kedua itu berisi jawaban Lalu isi gurindam dapat dilihat pada baris pertama dan juga baris ke dua Nah biasanya suatu gurindam itu berisi tentang filosofi hidup Kata mutiara atau pedoman untuk kita lebih bersemangat dan juga nasihat Lalu untuk struktur dan kaedah kebahasaan dalam pantun syair serta gurindam Nah yang pertama kita akan membahas tentang kebahasaan dari pantun Struktur dan kebahasaan dari pantun itu terdiri atas dua struktur yaitu sampiran dan isi Nah sampiran itu merupakan kata pengantar agar pembaca itu mau untuk membaca larik ketiga dan keempat Dan ini yang dimaksud isi merupakan maksud atau tujuan dari pantun Untuk yang kedua struktur dan kebahasaan dari syair Syair terdiri atas empat larik dalam satu ba'it Nah keempat lariknya itu merupakan isi Ingat-ingat Empat-empatnya dari satu larik atau satu ba'it itu merupakan isi dari syair Nah pola rima syair adalah A-A-A-A Jadi sama semua dalam satu ba' baris Sedangkan untuk struktur dan kebahasaan gurindam Satu ba'it gurindam itu terdapat dua baris Nah baris yang ke satu dalam sebuah gurindam itu Biasanya disebut dengan syarat Sedangkan baris yang kedua dalam ba'it gurindam itu berisi tentang jawaban Nah lalu pengungkapan gagasan perasaan dan pesan melalui puisi rakyat Itu berisikan tentang penulisan pantun dan juga berbalas pantun Nah menulis puisi rakyat itu poin yang harus diperhatikan dan diketahui oleh penulis adalah Dalam menulis puisi rakyat khususnya pantun Kita terlebih dahulu harus memahami struktur dan unsurnya Nah ini penulisan pantun Langkah-langkah dari penulisan pantun itu ada lima poin Nah yang pertama atau nomor satu itu adalah Menentukan terlebih dahulu topik apa yang akan dituliskan untuk pantun Pak topik itu apakah sama dengan tema? Ya Tema itu juga sama dengan topik Dan yang kedua Memilih jenis pantun yang akan dibuat Apakah pantun mengenai pendidikan Ataukah tentang jenaka Yang nomor tiga itu adalah Menulis dahulu isi pantun Yaitu larik ketiga dan keempat Jangan lupa itu isi dari sebuah pantun Dan yang poin nomor empat itu adalah Membuat kalimat larik sampiran Yaitu terdapat di Baid satu dan baid dua Yang nomor lima Menggabungkan isi dan sampiran pantun Yang sudah dibuat Jadi dalam penulisan pantun Itu pakemnya atau wajibnya ada lima poin Yang disebut langkah-langkah penulisan Untuk yang berbalas pantun Itu aturan yang harus dipenuhi Dalam berbalas pantun sebagai berikut Yang A Itu berisi jawaban dari pantun yang dilontarkan Yang B Sampiran pantun balasan Dapat membuat sendiri Dapat juga mengambil sampiran pantun yang dilontarkan Atau diucapkan Yang C Itu isi pantun Jawaban dapat mengambil salah satu isi pantun yang dilontarkan Bisa juga membuat sendiri Nah Kegiatan berbalas pantun ini dapat dilakukan dengan aturan main sebagai berikut Untuk yang A Untuk yang A Permainan berbalas pantun ini dilakukan oleh dua kelompok Yang B Jumlah anggota minimal tiga orang Dalam hitungan maksimal lima orang Yang C Setiap kelompok itu nanti bisa terdiri atas ketua dan anggota yang bisa mengkoordinir sebuah grup Yang D Yang D Itu adalah kegiatan ini dipimpin oleh seorang moderator Yang bertugas menengai Mengulas dan menyempulkan kegiatan dalam kurung isi pantun Nah Yang E Setiap sesi itu berbalas pantun memiliki T tema Dan masing-masing temanya harus berbeda Yang F Pantun sebagai jawaban setiap kelompok secara berkesinambungan dan juga bergilir Jadi gantian berbalas pantun itu Kalau yang A melontarkan yang B nanti menanggap Menanggapi tentunya dengan pantun juga Untuk yang G itu struktur berbalas pantun terdiri atas pembukaan isi atau maksud dan penutup atau sebuah kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan atau pantun yang dilontarkan Sedangkan yang H Itu peserta tidak boleh bersikap dan menggunakan kata kurang santun atau tidak sopan Seperti mengejek atau menghina merendahkan kelompok lah lain Bahasaan dari puisi lah Puisi lama Nah Seperti halnya puisi pada umumnya Puisi rakyat itu menggunakan bahasa yang sengaja ditata Dengan bunyi yang harmonis Atau bisa juga didengar itu enak Nah kata-katanya disusun dengan mengutamakan kesamaan dari bunyi Nah dalam puisi lama Juga terdapat kata-kata yang relatif sudah jarang digunakan Contohnya itu adalah kata sama Nah kata sama itu berarti sama juga dengan sejenis tumbuhan untuk memasak Jadi sama itu tidak hanya untuk sampul buku Ternyata sama itu Artinya sejenis tumbuhan untuk memasak Nah diperlukan kamus untuk mengetahui makna-makna dari kata tersebut Makna untuk di HP Android kalian masing-masing Silahkan download KBBI online Itu di Playstore ada Ataupun di Appstore Nah untuk yang referensi aplikasi download kedua Itu namanya adalah Puebi Nah untuk penugasan bahasa Indonesia hari ini Itu yang nomor 1 Tulislah sekurang-kurangnya 4 baik syair Perhatikan tema yang sudah tersedia Untuk tema yang A itu adalah keutamaan sikap jujur Yang B bersahabat perlu kesetiaan Nah langkah nomor 2 yaitu Kerjakan di lembar kertas folio bergaris Ketentuan nomor 3 Kelas super nanti Ini khusus yang kelas super Dikumpulkan pada saat bersamaan dengan HG Nah sedangkan ketentuan nomor 4 Yaitu kelas reguler dan unggulan Dikumpulkan lewat foto Whatsapp Dan dikirim melalui guru bahasa Indonesia masing-masing Ya demikian dari pembelajaran hari ini Semoga apa yang kita pelajari Benar-benar bermanfaat dan barokah Tidak jemuh, tidak jengah dan juga tidak bosan Saya ingatkan Selalu patuhi protokol kesehatan 3M Nah kalau benar-benar tidak mempunyai Kepentingan yang mendesak dan juga Mepet Tidak usah keluar rumah Nantinya kalau benar-benar keluar rumah Atau bepergian Selalu harus didampingi dengan orang tua Jangan lupa Sering untuk cuci tangan Dan dimanapun, kapanpun Jauh dan dekatnya jarak Tetap memakai masker Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh